Artis Feral Bramasta resmi bergabung jadi kader Partai Amanat Nasional. Ia disebut akan maju sebagai calon legislatif di daerah pemilihan Jawa Barat pada pemilu 2024. Anak dari Fena Melinda itu akan berfokus pada isu yang berkaitan dengan milenial, gen Z, hingga para ibu. Kehadiran Feral ini kembali menambah daftar panjang selebriti di Partai Besutan Zulki Frihasan itu. Sebelumnya beberapa publik figur sudah bergabung di PAN, seperti Eko Patrio, Desi Ratnasari, Lini Cagur, hingga Uyakuya. Kehadiran New Media ini bikin potensi artis sebagai vote getter mengalami pergeseran. Jadi memang secara galisman itu menunjukkan bahwa fungsi vote getter itu lambatlah bergeser trennya. Dari yang dulunya itu artis konvensional, entah itu sinetron, atau pemusik, atau mungkin pemain seni lain, sekarang lebih bergeser pada aktor baru yang itu besar karena aktor sosial media. Di PSI, ada badai ex-Kris Patti yang resmi bergabung dengan PSI. Komika Roni Immanuel atau Mongol resmi bergabung jadi caleg PSI. Lepas dari PSI, Rian Ernest memilih bergabung dengan Partai Golkar. Mantan istri Deddy Corbusier, Kalina Oktarani, disebut akan jadi caleg Partai Perindo. Berbeda dengan pilihan anaknya, Fena Melinda mengajukan diri sebagai bacaleg Partai Perindo. Fenomena artis terjun kerana politik bukanlah hal baru, dan makin menguat sejak sistem proporsional terbuka pada 2004. Dalam hal ini, artis dijadikan alat untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai atau vote getter. Kalau secara garis besar itu kan memang fungsi artis ketika masuk ke parpol adalah sebagai vote getter ya. Artinya mereka itu sebagai pengumpul suara dari para fans yang mereka punyai. Jadi para parpol melirik mereka sebagai talon mesin partai baru dengan beberapa segmen fans yang mereka punyai. Intensitas tampil di layar televisi itu yang menentukan pula popularitas dari artis itu ketika mereka mau maju di dunia politik. Jadi boleh dikatakan bahwa yang selama ini di dunia sinetron atau mungkin yang mereka viral karena isu tertentu atau memang mereka sudah punya fans ini sendiri itu lebih banyak uangnya daripada mereka yang padahal masih 1-2 kali panggungi lebih simpan. Ini juga tak terlepas dari pragmatisme parpol untuk mempertahankan kekuasaan di parlemen dengan bergerak menjadi match all party dan tak lagi memperjuangkan ideologi parpol. Alasan lainnya untuk mencapai batas minimum parliamentary threshold yakni 4%. Pencalonan yang bukan berasal dari kadarnya mengindikasikan krisis kadarisasi. Sebab ini membuktikan bahwa partai tak lagi memiliki kader ideologis dan hanya mengandalkan popularitas kader. Sekarang ini kan era personalisasi politik dimana kekuatan personal itu lebih ditambahkan di pedologi. Jadi masih belum banyak ya artis yang itu mengedepankan ideologi atau mungkin pemikiran ketika mereka masuk dunia politik ya. Ya mungkin ini juga salah sistem kita pula dimana kaderisasi yang kekipar yang tidak berjalan itu malah justru membuka ruang bagi artis untuk bisa masuk dunia politik secara cepat dan instan. Kebutuhan akan untuk tetap bertahan di kekuasaan itu semakin lama makin tinggi. Sementara kebutuhan untuk menciptakan kader reporter itu juga memiliki biaya banyak.